Halo, balik lagi ke Goniara. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel NHK Helmet Fans Club. Nah, kenapa di depan gue ada NHK R1 Max? Karena komentar-komentar ini... Wow, itu semuanya ada di Instagram, Youtube, ataupun TikTok. Nah, akhirnya nih, akhirnya... NHK menjawab pertanyaan kalian, permintaan kalian. Karena untuk sekarang... Logonya udah nggak ada nih. Jadi kalian udah nggak bisa lagi nih komentar, logonya, kebanyakan, segala macem ya. Karena udah nggak ada nih di bagian kanan-kirinya. Cuma ada di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, berdasarkan request kalian, komplain kalian, akhirnya NHK menjawab semuanya nih. Akhirnya dihilangkan nih logo kanan-kirinya. Nah, selain itu... Logo yang dihilangkan berbarengan juga dengan sistem racet yang di-upgrade. Dimana sistem racetnya ini jadi lebih kokoh saat dibuka ya. Nggak gampang lepas pastinya. Nah, karena kan sebelumnya banyak banget masukan dimana racet NHK R1 Max ini... Itu gampang banget lepas saat dibuka full. Nah, sekarang udah di-upgrade nih sama NHK bersamaan... Dengan hilangnya logo kanan-kiri. Jadi cuma ada logo di depan dan di belakang. Seperti yang udah gue bahas sebelumnya, di video in-depth review NHK R1 Max... Dimana helm ini adalah tipe helm half-face ya. Nah, jadi bisa kalian lihat. Dan untuk shell-nya sendiri itu terbuat dari thermopolymer yang sangat kuat. Yang dimana NHK udah banyak membuktikan helm ini tuh bener-bener aman banget ya. Untuk kalian pakai sehari-hari, komuting dari kantor ke rumah ataupun ke kampus atau ke sekolah. Jadi pastinya aman banget. Dan selain bahannya yang kuat di bagian shell... Ternyata di bagian dalamnya pun juga sangat aman. Karena EPS-nya itu memiliki tingkat density yang sangat tinggi. Nah, kenapa sih harus tingkat density tinggi dipasang ke sebuah helm gitu? Jadi saat kalian amit-amit crash, kalian itu bakal menerima impact benturan ya. Misalkan terjadi benturan kepala kalian ke aspal atau ke jalanan gitu. Nah, EPS ini berfungsi untuk mendistribusikan force impact. Ataupun getaran ataupun impact yang masuk ke bagian helm kalian. Itu ke seluruh helm. Jadi tidak terpusat dan akhirnya menuju ke bagian kepala kalian langsung impact-nya gitu. Nah, untuk NHK-R1 Max ini, seperti yang kalian lihat ya di depan gue. Helm yang tajem ini pastinya memberikan sifat aerodinamik kepada penggunanya ya. Saat kecepatan tertentu mungkin sekitar 60, 80 atau bahkan 100 km per jam. Itu akan memberikan sifat aerodinamik. Dimana karena helm ini berbentuk yang sangat dinamis dan sporty. Dengan tambahan long spoiler di bagian belakang. Pastinya memberikan sifat aerodinamik yang sangat optimal. Dan tidak ada turbulensi yang sangat berpengaruh saat kalian pada kecepatan tertentu. Nah, gue bakal bahas sedikit tentang dekal yang udah di-upgrade sama NHK nih. Berdasarkan request kalian. Nah, gue sih lebih suka banget ya untuk yang sekarang nih. Kenapa? Karena lebih simple, minimalis, dan elegan. Karena ya, bisa kalian lihat ya. Seperti yang udah gue jelasin sebelumnya. Logonya cuma ada di bagian depan dan di bagian belakang. Di bagian belakang pun cuma tulisan L1 Max dan logo NHK yang kecil. Dan juga size-nya. Nah, untuk NHK R1 Max ini bagian visor-nya itu ada dua ya. Jadi, main visor dan juga sun visor. Nah, sun visor-nya ini udah disematkan pakai warna smoke. Yang pastinya memang sesuai dengan fungsinya untuk meredam cahaya matahari yang masuk ke mata kalian sebesar 60%. Dan pastinya, coverage area-nya itu luas banget. Dan untuk main visor-nya sendiri, ini kuat banget ya. Dan untuk main visor-nya sendiri, itu udah terbukti banget. Kuat, aman, dan clear. Untuk vision kalian juga nyaman banget ya. Karena ini white vision. Jadi, nggak seperti kacamata kuda yang seperti gue bahas sebelumnya juga di video in-depth review NHK R1 Max. Dimana penglihatan kalian untuk kanan-kirinya itu lebih luas. Jadi, seakan nggak pakai helm padahal kalian pakai helm yang aman banget nih dari NHK. Dan main visor-nya sendiri udah dilengkapin sama lever-nya ya. Jadi, lever-nya ini nggak cuma satu tuas aja. Tapi, sekeliling helm ini. Jadi, misalkan kalian mau buka pakai tangan kanan atau tangan kiri, itu nyaman banget. Jadi, kalian nggak perlu untuk megang main visor-nya keseluruhan. Karena kan nggak mau kotor. Jadi, pasti nggak ganggu banget. Dan bagaimana kalau misalkan dalam kondisi hujan ya. Akhir-akhir ini lagi sering hujan ya. Dan cuacanya juga nggak nentu. Kadang panas banget. Kadang hujan terus banget. Nah, NHK juga menjawab semuanya. Dimana sudah disematin pakai visor trim. Yaitu rubber PVC yang mengelilingi bagian shell depan. Nah, ini pastinya aman banget nih saat kalian kehujanan. Nggak cuma di tengah doang yang rapet. Tapi, keseluruhan juga rapet banget. Kita bakal zoom ini. Ini rapet banget keseluruhan. Jadi, pun hujan deras sekalipun. Kalian aman banget nih. Nah, dari sistem ratchet ataupun mekanisme visor sendiri. Yang sudah gue bahas sebelumnya juga. Dimana NHK R1 Max ini sudah di-upgrade sistem ratchet-nya. Nah, yaitu lebih kuat, lebih kokoh. Dan pastinya nggak gampang lepas nih. Saat kalian buka full, kayak gini. Nah, ini udah kuat banget kan. Jadi, kalian pastinya nggak akan nyesel untuk milikin NHK R1 Max ini. Oke, kita sekarang bahas bagian air ventilation dari NHK R1 Max ini. Dimana udah ada dua nih di bagian atas. Kanan dan kiri yang pengoperasiannya cukup mudah. Karena kalian tinggal tekan aja di bagian belakangnya. Dia bakal kebuka. Nah, untuk air intake-nya pasti sangat adem banget ya. Karena pertama, ini half-face. Dan kedua, NHK nggak pernah bercanda masalah air ventilation. Dimana ini beneran adem banget. Connected ke bagian dalam EPS dan inner liner kalian. Nah, melanjut bahasan gue tentang aerodynamic feature dari NHK R1 Max ini. Kita bakal bahas bagian yang memberikan sifat aerodinamik tersebut. Yaitu bagian spoilernya. Di bagian belakang nih, ini udah long spoiler. Jadi, pastinya sifat aerodinamika dan estetikanya juga dapet banget nih. Untuk NHK R1 Max ini. Nah, untuk bagian lower trimnya sendiri sebenarnya lebih simple ya. Lebih nggak terlalu banyak aksen-aksen ataupun lekukan. Di bagian belakang ini cukup ada logo NHK yang terbuat dari rubber PVC. Yang pastinya karet ini mencegah untuk helm kalian gampang rusak. Untuk ditaruh di plate surface. Ataupun permukaan datar yang seperti meja. Ataupun kalian taruh di mana gitu ya. Nah, kita ke bagian dalam dari NHK R1 Max ini. Dan kita bakal bahas bagian keamanan yang paling penting dari sebuah helm. Yaitu chin strap-nya. Di mana untuk NHK R1 Max ini chin strap-nya udah aman banget. Kuat, kokoh, dan pastinya nyaman. Karena pertama, chin strap-nya ini tebal di bagian pipi. Jadi, mengenai bagian pipi dan dagu kalian. Itu nggak ada kesan kasar ataupun panas. Itu nggak ada ya. Jadi, nyaman banget. Dan untuk mikromatic-nya sendiri pun. Ini tebal banget. Mikromatic buckle-nya ya. Nah, bisa kalian denger suaranya tuh keras banget. Gue ulang. Nah, jadi bener-bener aman banget. Apalagi geriginya ini tebal juga ya. Jadi, nggak gampang haus. Dan nggak gampang rusak ataupun dull gitu ya. Jadi, saat kalian pakai jangka panjang pun. Ini masih aman gitu. Untuk melindungi kepala kalian. Nah, masuk lebih dalam lagi ke bagian inner liner dari NHK R1 Max ini. Dimana helm NHK itu udah terkenal banget ya. Selain aman dan nyaman. Nyamannya tuh gimana sih? Karena bisa kalian lihat ya. Ini tuh bener-bener soft banget. Yang udah gue bahas di bahas sebelumnya. Ini tuh bener-bener bahan yang memang gue bisa bilang tebel, tapi nggak gerah gitu. Dan walaupun cuaca terik atau dalam perjalanan dekat ataupun jauh, NHK ini bener-bener nyaman banget. Dan selain nyaman dan kesan estetikanya dapet banget. Karena memiliki 3D cut di seluruh bagian inner linernya. NHK R1 Max ini juga pulih knockdown di bagian inner linernya. Jadi, kalian misalkan mau ganti size ataupun cuci, bersihkan, atau apapun itu. Yang mengharuskan untuk kalian membuka seluruh inner linernya. Itu bisa banget. Nah, kita bahas bagian cheek pad dan crown padnya. Pad dan crown padnya ini bener-bener halus banget. Saat kalian pake, itu bener-bener gimana ya? Nggak kasar, nggak gerah, dan bener-bener lembut banget saat kena kulit kalian. Karena kedua part ini terbuat dari bahan soft skin. Dimana sesuai namanya, soft skin yaitu lembut saat terkena kulit. Bisa kalian lihat di bagian dalamnya. Nah, gue langsung aja coba pake untuk kesan gue memakai NHK R1 Max ini. Nah, fitting-nya itu bener-bener nge-cover banget bagian kepala kalian. Ini size-nya adalah M. Dan bener-bener di kepala gue tuh nggak ada rongga sama sekali ya. Bisa kalian lihat, di bagian wajah aja nggak ada celah. Dan di bagian kepala juga nggak ada, jadi coverage area-nya untuk kepala kalian itu nyaman banget. Jadi yang bilang NHK R1 Max size M itu sempit atau segala macem, sebenarnya nggak sempit. Karena coverage-nya itu full di kepala kalian. Jadi ada kesan yang bisa kalian pertimbangkan adalah itu sempit, padahal nggak sempit. Karena itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh NHK untuk menjaga kepala kalian. Karena amit-amit kalian terjadi crash, itu nggak ada ruang gerak untuk kepala kalian kegeser. Ataupun terjadi pergeseran di bagian kepala kalian. Jadi kalian aman banget nih saat amit-amit kalian crash gitu ya. Nah, sekarang helmnya udah gue pake, tapi kita bakal mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk para user NHK. Dimana pasti ada di belom yang matanya minus dan butuh kacamata saat mengendarai motor. Dan pastinya saat memakai helm itu butuh banget helm yang eyeglass fit. Nah, gue udah ada kacamata dan gue bakal pake. Gue bakal feeling ya, ngerasain gimana. Oke, nice. Ini nyaman banget, kalian bisa adjust juga. Ini nggak ada goyang, nggak ada neker di bagian kepala kalian. Pas banget ya. Nah, ini gue mau mundurin. Dan gue bakal coba lagi dengan tipe kacamata yang lainnya, dengan gagang yang berbeda. Nah, dengan gagang yang lebih tipis. Dan ini juga, bisa kalian lihat sendiri di layar. Ini bener-bener fit-nya pas banget ya. Nggak ada angkat gini, nggak ada pressure di bagian kacamata ataupun di bagian gagangnya. Dan gue nggak ngerasain sakit di bagian kepala gue. Jadi, memang sudah diperhitungkan sama NHK. Nah, selain mengedepankan kenyamanan, NHK juga mengedepankan komunikasi antar bikers. Maksudnya gimana? NHK sudah menyediakan slot intercom di bagian dalam ya. Dan ini luas banget. Jadi, pastinya sifatnya universal. Untuk seluruh tipe intercom itu masuk. Untuk tipe-tipe yang speakernya gede ataupun kecil itu masih cocok untuk NHK R1 Max ini. Dan kita bahas masalah berat helm ini sendiri. Nah, gimana helm ini itu beratnya 1.400 gram dengan kurang lebih 50 gram lah ya. Dan ya, bisa gue bilang ini nyaman banget sih untuk harian gitu ya. Karena apa? Karena balik lagi yang gue bahas masalah fitting. Karena fittingnya yang pas dengan coverage area yang menyeluruh di bagian kepala kalian. Pastinya itu bahkan membuat kalian nyaman dan nggak ada rasa berat ataupun pressure point di bagian kepala kalian. Karena balik lagi, coverage area-nya yang menyeluruh di kepala kalian. Jadinya nggak ada penekanan di bagian tertentu karena berat helm itu sendiri. Jadi, pastinya kalian berkendara setiap hari ataupun dalam jarak yang pendek ataupun panjang, pastinya nyaman banget. Untuk size-nya, seperti yang gue janjikan sebelumnya di awal video tadi, NHK R1 Max memiliki tiga varian size. Dimana ada M, L, dan XL. Dan pastinya size-size ini yang paling diminati oleh orang Indonesia. Dan untuk harganya sendiri, itu range-nya sekitar Rp 570.000an ya. Jadi, aman banget nih untuk kantong kalian. Ini dia, NHK R1 Max yang lama dan yang baru. Kalau yang baru, itu ada dua upgrade ya. Dimana yang pertama, penghilangan logo di bagian kanan dan kiri. Dan hanya ada bagian depan dan belakang. Serta sistem ratchet-nya yang lebih kokoh, lebih kuat. Dan pastinya saat kalian buka full. Nah, kesimpulannya adalah, untuk NHK R1 Max sendiri ini sebenarnya helm yang benar-benar udah nyaman banget ya untuk kalian pakai sehari-hari. Entah itu yang lama ataupun yang baru. Karena perbedaannya di bagian logo saja. Dan untuk yang upgrade sendiri, pastinya kalian lebih nyaman lagi. Karena apa? Karena sistem ratchet-nya yang sudah di-upgrade, yang lebih kuat, kokoh, dan nggak gampang lepas. Nah, sekian review gue tentang NHK R1 Max versi upgrade ini. Dan seperti biasa, sebelum gue pamit, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel ini. Biar gue makin semangat buat video setiap minggunya. Itu aja gue nih ya. Bye!